Sebanyak 50 orang pencari kerja di Kota Malang mengikuti pelatihan membuat hantaran pernikahan yang digelar Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintuh. Kota Malang bersama Balai Pusat Latihan Perhotelan atau BPLP Brawijaya Malang di Hotel Pelangi Kota Malang pada Rabu 15 Mei. Manajer pengembangan dan pelatihan BPLP Brawijaya Malang, yakni Munirul Iwan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing masyarakat. Munirul juga mengatakan apabila kegiatan tersebut dibagi dua kelas dengan total sekira 50 peserta. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Perwanto silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang. Adiladisul dan juga Adri Munus dimanapun Anda berada dapat kami laporkan. Bahwa kemarin Rabu 15 Mei 2024, sebanyak 50 orang mengikuti pelatihan yang diarahkan oleh Giz Naker PNPTSP Kota Malang bersama BPLP Brawijaya Malang. Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan beberapa hari, mulai dari pelatihan materi, kemudian juga pelatihan praktek membuat hantaran pernikahan. Beberapa peserta melakukan praktek, yaitu membuat hantaran mulai dari menghias pemukena hingga alat kosmetik untuk dijadikan hantaran pernikahan. Salah satu manajer pengembangan pelatihan BPLP Brawijaya, yaitu Munul Ikhwan, mengatakan bahasanya kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing pekerja di dunia, terutama para pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Mereka juga nantinya akan dilakukan di akhir pelatihan, akan mendapatkan ujian nantinya, kemudian mereka juga nantinya akan mendapatkan sertifikat berstandar nasional untuk kedepannya dibuat mereka turun di dunia kerja. Dan mereka juga nantinya akan mendapatkan kartu prakerja yang disiapkan oleh pemerintah kepada 50 peserta tersebut. Seperti itu Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun Arus, wartawan kami telah menghimpun wawancara perusahaan Munirul Ikhwan selaku manajer pengembangan dan pelatihan BPLP Brawijaya Malang dan peserta yakni Adelia Sabrina. Berikut untuk tayangannya. Oke, terima kasih. Hari ini kegiatan pelatihan kampilan hantaran, di mana disenerikan oleh Binas Tenaga Kerja, bekerja sama dengan BPLP Brawijaya Malang. Pesertanya 50 peserta dari seluruh kota Malang. Hampir semua kecamatan di Kota Malang sudah mengirim pesertanya. Binas Tenaga Kerja melalui penunjukan dan sebagainya. Hari ini lagi pembuatan hantaran yang dari kain jarik ada, juga dari mukenah juga. Kain jarik, mukenah, make up. Tadi saya belajar membuat kura-kura, terus bunga, dan juga menghias yang lain-lain. Nah, di Senin sampai Jumat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.